Pemirsa hendak membuka kedai baksonya. Seorang pedagang justru menemukan bayi laki-laki tergeletak di dalam kardus di Tulung Agung, Jawa Timur. Warga sekitar pun geger, terutama ibu-ibu. Bayi tersebut diduga kuat sengaja dipuang. Warga desa Serikaton, kecamatan Ngantru, Tulung Agung, digegerkan dengan penemuan bayi laki-laki yang tergeletak di sebuah warung bakso. Ibu-ibu sekitar geger, sekaligus terpana dan gemas, karena bayi ini begitu sehat dan begitu lucu. Semua tak menyangka, ada yang begitu tega dan kejam membuang bayi yang ditemukan dalam kondisi sehat ini. Awalnya bayi ditemukan oleh pemilik warung bakso yang hendak siap-siap buka, sekitar pukul setengah delapan pagi. Bayi mungil ini tergeletak dalam kardus, perselimut handuk dan spray, dengan ari-ari yang masih menempel. Pemilik warung dan warga pun langsung membawa bayi ini ke puskesmas, sementara polisi menggelar olah TKP. Kalau saya lihat ada kardus, ada buka, ada bayi, saya langsung panggil istri saya, Dek, kalau ada bayi di warung, saya bingung mau melawur sepenuh, saya langsung ke Pak Lurah. Jadi saat ditemukan, ini bayi dalam keadaan sehat alfiat, dan tali kusar ini masih ada. Jadi dimasukkan di dalam dos, kemudian dilemei pakai anduk, dan ditutup dengan sebekan kain spray. Saat ini bayi sepanjang 48 cm, dengan berat 2,5 kg ini, masih dalam perawatan puskesmas Ngantru. Tim medis terus melakukan observasi sebagai antisipasi, sambil menunggu perkembangan kasus yang dalam penyelidikan kepolisian setempat ini. Dari Tulung Agung, Jawa Timur, Anang Agus Faisal melaporkan.